Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dari 100 kg daging sapi, 80 kg tulang rangu, dan 15 kg tetelan daging sapi. Pas kebetulan kita coba-coba pakai tulang rangu, alhamdulillah. Sampai sekarang kita identiknya pakai tulang rangu. Bakso ini pun ramai diperbincangkan di platform media sosial. Bagaimana tidak, ukuran bakso dan porsinya sangat besar. Enak, gurih, tulang rangunya kerasa banget. Bakso-nya juga kerasa banget terangunya. Sekarang giliran saya yang mencoba bakso viral ini. Wah ternyata bakso-nya ini saiznya super jumbo. Tadi saya order yang bakso jumbo daging dengan topping tulang rangu. Dan kalau yang ini, ini bakso rawon. Langsung aja saya coba kuahnya yang original tanpa saya tambahkan sambal. Dengan merogok uang sebesar 17 ribu hingga 40 ribu rupiah saja, Anda sudah bisa menikmati aneka bakso Mang Entis. Setelah kenyang makan bakso jumbo, saya menuju lokasi bakso item bak Yuli di daerah Ciseeng, Bogor. Perjalanan ditempuh dengan waktu 1 jam 30 menit dari lokasi bakso Mang Entis. Sudah tidak sabar saya mau mencoba bakso hitam bak Yuli yang dikenal dengan kuah hitamnya dan berdiri sejak tahun 2014. Kayak kuah hitam. Pokoknya dia nggak beda jauh sama rawon. Jadi perpaduan bakso sama rawon gitu. Menawarkan banyak varian bakso jumbo, kali ini pilihan saya jatuh kepada bakso hitam jumbo mercon. Kalau tadi kita makan bakso jumbo daging, kali ini kita makan bakso jumbo hitam. Kuah bakso ini seperti kuah rawon dan dalamnya ini ada mercon. Tapi harus kita potong dulu ya. Bakso berukuran jumbo yang disajikan dengan kuah rawon menjadi sajian primadona di tempat ini. Enak, udah gitu harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya ekonomis lah buat kalangan kayak di sini tuh. Selain bakso hitam jumbo mercon, Anda juga bisa menikmati bakso hitam jumbo mozarella, urat, dan bakso biasa yang dibanderol mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp65.000. Mentari di Tansil, Mario Oktober, Bogot.